Tildi Adora ini ada terus? Ada terus dalam artinya nggak apa? Untuk kita rasa ya Om ya? Ada orang datang, pengunjung, bisa ya? Pasti harus lihat. Pas satu tahun ini pohon. Mau pukaan pertumbuhan apa Om? Saya pakai tetap sama NPK seimbang. 16-16-16? 16-16 pakai. Awal penanaman itu TSP atau pospatnya yang tinggi. Nah ini kalau dari sisi primer, sekunder, tersier gimana Om? Ini primer, sekunder. Ini gede dulu ya. Ini masuknya ke tersier ya? Belok tuh sekunder nih. Dan saya ketemu dompolan-dompolan sempurnanya malah di subtersier sebenarnya malah. Egli Adora ya Om ya? Boleh kita review ya Om ya? Dari awal pemibitan sampai berbuah seperti ini. Kita lihat dulu di mana pohonnya, akarnya. Pohon kami tanam tahun kemarin di bulan Februari. Jadi genap pas satu tahun ini pohon. Usia satu tahun, pohon ini. Kita persiapkan dari awal di media tanam Om ya. Seperti biasa, kebiasaan saya untuk media tanam itu treatment satu bulan sebelumnya Om. Jadi biasa setiap minggu kata treatment untuk fermentasi. Sama kayak yang lain sepertinya Om. Cuman ya ini pakai batang rustok jenis S4. 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 Kebetulan di tanah saya kebetulan kok lumayan rekomendasi. Ternyata batang bisa umur super. Berapa bulan? Pas satu tahun bulan ini. Coba ada perbandingan nih Om Roni nih. Ini dengan botol lakon. Ini botol lakon. Agak sini Om Rancor ya maaf. Ya segitu ya. Mirip. Satu tahun. Satu tahun persis bulan ini Om. 12 bulan. Berarti dulu di Februari 2023 ya? Betul sekali. Kalau di sini ada berapa pohon Erliadora? Di sini ada satu, ada dua. Semuanya pakai rustok S4? Yang satu pakai rustok RM kita coba. Redmaster. Nah, menurut Om Anam, lalu dari sisi rustok ada perbedaan nggak dengan hasilnya? Ada Om. Apa itu? Sisi untuk rustok S4 ini ya. Menurut saya, dia untuk gendong buah, dia lebih bagus Om. Pemerataan di Berry, untuk kekuatan di Berry, dia lebih bagus. Untuk S4 nih Om. Lebih cepat mana Om? Keluar bunga? S4 cepat Om. Cepatnya? Cepat Om. Kalau pertumbuhan dari sebelum pemangkasan, ada pertumbuhan itu, dia lebih cepat mana? S4 sama S4? Dia lebih cepat juga Om. Om S4 ya? S4 ya? S4 ya. Benar cocok banget ya? Cocok. Menurut saya rekomendasi. Yang Redmaster, Elri Adora, Redmaster itu umurnya sama atau beda dengan yang ini? S4? Kalau itu sih, beda berapa lama Om ya? Sekitar 5 bulan lah Om ya? Lebih dulu ini. Cuma memang dari karakter rustok atau kurang tahu. Untuk perlakuan itu sama Om ya. Tapi ini kok lebih menonjol, menurut saya gitu. Lumayan banyak gendongnya setiap kali buah, banyak ya Om. Om ini kalau media tanam, kita bahas media tanam. Media tanamnya apa saja? Ini pasti rekayasa kan Om ya? Ya, betul. Sekam-sekamannya. Sekam mentah juga ya? Ada sekam mentah, sekam lapuk lah kita bilang Om. Sekam lapuk ya? Sekam mentahnya udah lapuk. Kalau betul, ada tetap pakai sekam bakar. Terus dulu, ini saya pakai kumus bambu juga Om. Kumus bambu? Ya. Dicampurannya doanya sebagai topping? Saya dulu campur Om. Dicampurnya? Dulu saya buat jadikan dasaran tubuhnya. Oh di bawah? Karena saya langsung masukkan teriko. Oh, teriko di rumah. Ya. Jadi di situ ada kumus bambu, terus saya topping untuk dikompos. Setelah itu, baru sekam bakar, sekam mentah, saya mix. Oh. Nah, topping atas, saya baru pakai kohe. Kohe kambing atau sapi? Pertama saya pakai sapi dulu. Masih pakai sapi nih, Om. Alasannya apa Om? Nggak pakai kambing maksudnya? Pertama ya, Mas mungkin dapatnya itu Om. Terus ada stoknya sapi. Ada stoknya sapi. Dan menurut saya sih, nggak ada masalah Om. Mau sapi, mau kambing ya. Intinya fermentasinya sudah baik dan benar. Itu nggak ada masalah menurut saya sih, Om. Atau mungkin lebih bagus. Saya pernah juga dipakai unggas. Itu juga bagus, Om. Ayam, bebek. Itu pengaruh ke beri menurut saya sih. Dompolan. Oh, kalau keboahannya. Ya, betul. Om, kalau sekam bakar, sekam lapuk, dan teman-temannya tadi, dosisnya, perbandingannya berapa-berapa? Sama, kalau untuk skala seperti ini, media tanam kita kan luas nih, Om. Ada sekitar 1 meteran ini, Om. Lebarnya ini 1 meteran. 1 meteran. Saya buat, saya bikin perbandingan sama, Om. Satu-satu. Satu bandi satu bandi satu. Satu, tetap. Jadi, kalau, intinya nih, Om, saya tanamkan dulu mikrobat di bawahnya dulu, Om. Kan biasanya bersaranya untuk teriko dari matu di umus bambu itu lebih cepat. Makanya umus bambu ditaruh di bawah. Paling bawah. Paling dasarnya. Ini aslinya, kalau tanahnya tanah merah ya, Om. Tanah merah full. Lengket ya, kalau hujan. Betul. Tapi kalau pembuangan cepat nggak, Om? Penyerapan pembuangan air? Cepat. Kalau ini, porositas. Perositasnya lebih cepat, memang. Porositasnya cepat ya? Poros, cepat. Jadi, ini nggak ada air tergenang di sini. Nggak ada memang. Justru, tapi kalau musim-musim seperti ini, yang membayarkan kan, karena ini hanya, hanya pakai Om, hanya hebel ya. Air itu bisa masuk dari sini, Om. Penyerapan dari bawah. Dari penyerapan bawah, Om. Bisa remes. Resapan, resapan. Kalau ini sih nggak remes. Cuman resapan dari bawah ini. Masih masuk. Ke sini, ngelewati. Pasti masuk. Maka ini sudah, sudah satu bulanan, ini tidak ada penyiraman. Ini nggak diserapan. Mereka hanya cukup menyerap dari lembasan. Air hujan itu ya. Kalau pemupukan pertumbuhan apa, Om? Saya pakai, tetap sama NPK seimbang. 16-16-16 pakai. Terus, yang pertama ya, Om, saya dalam pupuk dasar dulu ya. Saya lebih fokus, pertamanya itu pupuk dasar dari awal penanaman itu, TSP atau pospatnya yang tinggi. Ini itu memang buat, ngejar untuk pertumbuhan. Pertumbuhan. Dan pembesaran batangnya. Pembesaran batang. TSP itu. TSP itu. Murah, tapi memang itu. Tapi belinya itu kan karungan biasanya, Om. Ada yang repacking juga ya? Ada, ada repacking di toko pupuk atau toko pertanian itu. Dan dia harganya murah, Om. Memang pupuk dasar, kalau menurut saya, TSP itu lebih banyakin aja. Aman itu, Om. Oh, dia tidak pakai perbandingan apa? Aman masih. Oh, ditabur berarti ya TSP? Tabur, karena dia kan slow release, Om ya. Slow release. Jadi enggak ada tabur dengan air berarti ya, Om ya? Tinggal ditabur aja. Tabur. Nanti tinggal disiram kalau ada pas penyiramannya. Betul. TSP. Pelan-pelan dia larutnya. TSP sama? TSP ya sama. Kampur dolomit untuk perniapan kalsiumnya. TSP, Kampur dolomit, seperti itu, Trico. Saya itu aja udah kuncinya. Kuncinya dari awal saya penanaman itu aja. Tinggal caranya kita tuh untuk volumenya, rutinitas untuk sebelum tangan, tanam, itu empat minggu saya. Menurut saya itu. Empat minggu sebelum penanaman itu ya wajib. Sebelum ada pohonnya? Sebelum ada pohon. Itu apa, treatment-nya? Sama, Om ya. Saya kayak penyiraman untuk treatment M4, Molasa, Trico, itu setiap minggu rutin. Sambil dibalik tanah. Untuk penyelabah untuk teratan, Om ya. Terus setiap minggu sekali, selama empat minggu, setelah itu baru kita tanam, Insya Allah itu udah aman. Sebelum pasti kita kuradani dulu ya, untuk penangkal insect-nya dari bawah. Oh ya. Em4, empat botol, ya. Terus Molasa. Molasa. Sama Trico. Trico. Itu saya bisa irit, setelah media tanam kita terima itu, saya bisa irit, pemupukan selama dua bulan awal itu, saya nggak mupuk. Ini pengalaman ini ya, Om ya. Saya melihat 2 bulan, penanaman nggak, saya nggak mupuk. Ditanam, terus sampai 2 bulan, nggak dipupuk lagi ya. Saya nggak mupuk. Kalau udah ada pupuk dasar tadi ya. Betul, saya. Baru nanti setelah bulan ketiga. Setelah itu, bulan ketiga, saya mupuk. MPK 6-16 lagi. 16-19. Itu yang saya terapkan di sini, Om. Nah ini Om, kalau Early Adora ini, kemangkasat gimana, Om? Kalau di sini, Om, memang konsepnya bukan, kalau bukan sesuai aturan yang berlaku, tapi saya coba untuk Early Adora ini ada terus. Ada terus. Ada macam apa? Untuk kita rasa, Om ya. Ada orang datang, pengunjung. Saya harus lihat. Menurut saya memang rekomendasi untuk buahnya, memang saya bilang rekomendasi. Karakter dari Daging, dombolan, warna, Mas Sukum. Nah ini kalau dari sisi Primer, Sekundar, Terser, gimana Om kita urutkan Primer? Nah ini, ini kita urutkan di sini, ya. Ini Primer, Sekundar. Nah ini masuk ke Terser. Ini sekundar kan belakah. Belakah itu sekundar nih. Nah ini udah. Nah ini udah. Udah ketemu Terser. Terser sudah membawa langsung. Terser sudah terlalu over nih. Ini Terser. Nah ini pada Sub-Terser. Nah Sub-Terser. Nah saya buahkan mulai dari sini, Om. Ini ya. Ini ketika banget. Nih. Intinya dia di Sub-Terser. Sub-Terser. Bisa. Sub-Terser kedua juga bisa. Bisa. Bisa banget, Om. Itu lebih cepat ya. Lebih cepat. Dan saya ketemu dompolan-dombolan sempurnanya malah di Sub-Terser. Sebenarnya malah. Seperti ini ya. Masih pendilnya nih, Om ya. Seperti ini. Seperti itu. Sama persis. Persis sama ini. Dari. Dari sayapnya, sayap dompolan itu sama. Om Anam. Ini kita butuh informasi tentang pupuk. Pembupukannya gimana? Sistem dan pupuknya apa, Om? Di sini saya ada dua metode, Om. Yang sistem tabur. Dan sistem spray. Tersemprot. Jadi. Biasanya kalau sistem tabur. Saya. Bisa. Kalau usia pohon seperti ini. Saya bisa. 10 hari. 10 hari sekali. Itu bisa. Hanya 10 hari sekali, Om ya. Paling itu yang saya butuhkan untuk di. Postpart dan. Kalium dan. NPK. Banyakin itu aja, Om. Tapi kalau untuk spray. Saya lebih dominan ke. Ke kalium dan. Postpartnya. Kalau kalium postpart itu. Merk ya, Om? Kalau Om pakai. Saya di sini. Pakai. Meroke. Meroke. Postpart gitu ya. Kalau mau beli postpart gitu ya. Kalau. Kan ada itu, Om. Biasanya. Dari mereknya ngeluarin. Profit. Profit Maxi. Profit Maxi. Profit SOP itu ada. SOP yang orang orang. Betul. Saya pakai itu untuk spray. Menurut tabur saya juga SP46. Untuk produk Merokeh ya. Ada saya memang kebetulan beli karungan untuk. Karungan. Merokeh itu. Itu satu karung 50 kilo ya. 50 kilo. 50 kilo. Jadi memang. NPK 1616. TSP-nya. Terus. Pakai subur kali-nya. Untuk kalnitnya. Saya pakai Merokeh, Om. Om ini kira-kira untuk buah Erliadora ada berapa dompol ya, Om? Ini kurang lebih baru ada 20 dompol. 20 dompol. Yang peresan ada berapa? Peresan ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar itu juga ya? Sampai sini, Om. Sampai sini, Erli. Nah ini sampai ini nih. Jadi memang ya pembuuh. Sistem pembuahannya memang agak panjang om ya. Menghabiskan tempat juga. Subken itu ya. Subkenya memang yang paling bagus. Para-para ya. Kalau ter-release agak-agak. Agak. Memain space-nya ya. Peruangannya terbatas. Betul. Berarti main di pupuknya agak lebih benar-benar. Kalau mau ya memparah-parah ya. Memang panjang harus. Betul sekali. Sub-sub tertiur kita pembuahannya. Oh iya rekan-rekan. Ini kita ada di... Kebun Anggur dan Resto Cafe nih. Kita garden tour dulu. Om Anam nih konsepnya gimana om? Konsep basic konsepnya ini. Area ini. Pertama kita buat konsep ini. Ada rencana kami untuk eduwisata om ya. Eduwisata sekaligus untuk kuliner. Satunya om. Rencananya kami ada kuliner. Resto. Betul. Resto dan cafe lah. Bila bilang. Jadi kami buat seperti ini untuk orang bisa untuk edukasi. Sekaligus untuk kuliner. Acara-acara pertemuan. Maka kita buat yang outdoor dan indoornya bisa kita manfaatkan nanti om. Di sini ada kita buat kolam ikan om. Jadi untuk pelanggan yang datang atau pengunjung yang datang. Kita subuhin dengan konsep kolam ikan. Jadi kolam ikan om? Kolam ikan nantinya om. Saya kira pembuangan. Ini kolam ikan semua. Ini kolam ikan nantinya. Panjang sekali kan? Panjang terusan om. Ini kolam ikan semua. Ini kolam ikan gede nih. Kolam ikan gede di sini. Betul. Ini buat apa om? Nanti buat apa? Reso ya? Ini buat rencananya. Kalau ada pertemuan. Kalau ada acara. Itu kita bisa manfaatkan om. Ini buat panggung lah ya. Betul. Bisa buat pelaminan. Di sini kan. Nanti kalau ada origin tunggal atau apa bisa ditanyakan. Ataupun mahal untuk wedding om ya. Ini bisa buat pelaminan. Oh iya ini bisa buat pelaminan. Gitu om. Pesta kebun namanya. Pesta kebun. Pesta kebun nanggur. Cuman ini hati-hati nih om. Siap. Ini masih penataan om ya. Masih tahap penataan. Masih tahap progres. Ini nanti kalau pengunjung-pengunjungnya. Kalau mau makan minum. Di mana om lokasinya? Bisa kami siapkan nanti di indoor sini om. Di sini. Kami siapkan meja. Di sini. Ini nanti bibit-bibitin. Yang ini nanti dalam tahap penataan. Relokasi. Kami sistemnya nanti pakai meja. Mejanya itu di atas media gitu om. Tetap duduknya di. Lesehan. Lesehan. Bisa atau enggak kita buat bangku. Kita modif. Bangkunya dari semen gitu ya? Enggak om. Kalau bisa kita portable aja om. Jadi bisa. Oh ya bisa dipindah-pindah ya? Ya. Bukan permanen. Jadi bisa dipindah-pindahkan tempatnya. Betul. Mobilitas tinggi. Mau yang outdoor di tengah. Indoor kita bisa manfaatin. Dan ada satu lagi om. Nanti om. Apa tuh? Konsepnya makan di atas kolam. Ini lagi kita buat. Progresnya om. Kayu. Bambu atau kaca atau apa? Kaca om. Oh pak kaca. Pak kaca om. Perasaran ya jatuhnya. Ya. Ini rencana kami disini om. Ini kita buat kolam ikan seluas kurang lebih 2 meter. Ini ya. Kedalamannya kurang lebih sekitar 80-90 cm. Nah nanti kita buat acal atasnya kaca untuk duduk atau lesehan om. Jadi disini om ya. Sini ada kaca. Tebal. Terus nanti pengunjung itu duduk-duduk. Duduk situ. Kebawah bisa lihat ikan-ikannya. Berarti itu tutup total ya. Tutup total. Nah nanti. Jadi gak ada apa yang bisa kasih makan ikan ya. Bisa om. Nanti kita buat. Kita udah siapkan desain untuk setiap lubang itu ada. Oh. Setiap slot ini pasti ada nanti. Karena buat maintenance juga om. Oh bener sih. Ya om Atta ini. Bisa kita lihat om ya. Kalau pembuatan di musim-mucin. Ini contohnya om ya. Biapun kita pakai greenhouse om. Jadi tetap air itu meresap dari pinggiran itu masuk ke dalam juga om. Jadi ini kayak seperti inilah contoh yang masuk sini. Betul. Jadi contoh ini banyak gangguan kalau musim-mucin pembuatan seperti ini. Pecah. Beri pecah. Kurang maksimal. Serangga serangga pada datang. Serangga banyak yang datang. Dia makan. Terus nular yang sehat-sehat. Betul sekali om. Jadi kalau memang pecah ya harus di. Harus benar-benar segera di. Tapi kalau dibungkus bisa om. Misalnya. Dibungkus untuk menghindari pecah ini agak susah om. Air yang berperan. Ada dari bawah ya. Betul. Bukan dari atas ya. Betul sekali. Kalau untuk jamur sih oke. Kita bisa tanggulangnya. Tapi untuk kadar air di bawah ini yang sulit gitu om. Seperti itu om. Jadi wanti-wanti juga untuk para penghobi pun. Kalau di musim-mucin tuh banyak tantangan. Biarpun ada greenhouse tetap. Kalau media bawah kita memang lost. Banyak-banyak penyekat. Air itu bisa masuk lah di dalam tetap. Ya walaupun pada ada atap naungan ya. Naungan. Tapi memang keasalkan jenis varietasnya mungkin yang ketahanannya lebih. Itu agak bagus juga sih. Jupiter misalnya. Jupiter masih oke. Oke lah. Itu Jupiter juga masih pada oke tuh om. Enggak dipecah. Cuman untuk kayak ini Byconor ya rentan juga. Karena kulit tipis om. Oke oke. Terima kasih telah menonton.